Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami. Kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Farel Prayoga masih bertahan ditantang untuk berkolaborasi dengan para bintang dangdut Indosiar Jebolan D'Academi dan Liga Dangdut Indonesia, Lida. Farel Prayoga ditantang langsung oleh Puri Isnari untuk menyanyikan lagu legendaris. Menampilkan Farel Prayoga yang tampil di depan kelima juri pada malam itu diantaranya adalah Soimah, Nazar, Dewi Persik, Reza, Inul, Rita Sugiarto, yang bertindak sebagai fashion guru. Duet apik dari Farel Prayoga dan Putri Isnari membuka kompetisi dengan lagu, Sik Asik. Namun penampilannya malam tadi dinilai maksimal oleh dewan juri. Masukan pun diberikan oleh Soimah sebagai salah satu dewan juri yang selalu menjagokan Farel Prayoga yang dibangganya. Kamu sudah berhasil menunjukkan sisi lain dari seorang Farel dengan penampilan kolaborasi kamu dengan Putri Isnari malam ini. Hanya saja saya masih belum merasakan sesuatu yang spektakuler dari penampilan kamu malam ini. Ungkap Soimah. Berbeda dengan penampilan memukau dari yang lain Farel yang tampil dengan penuh penghayatan dalam lagu, Pecah Seribu, yang menuai saat ini standing ovation dari dewan juri. Farel diantara kalian sangat terasa, antara satu dan lainnya saling mengisi tidak ada yang mendominasi. Dan cengkok dangdut yang ditampikan waode pada malam ini sudah berhasil dalam penampilan malam ini. Puji Ruth Sahanaya. Farel Bayuwangi yang tampil memukau bersama saat ditantang Putri dan membawakan lagu, Legendaris, dan mendapatkan beberapa pujian dari semua juri. Menurut Nazar, penampilan Farel saat pertama menyanyikan lagu Legendaris Farel malam itu masih banyak yang bersorakan. Suara kamu sangat lembut, tapi terlalu lembut untuk berkolaborasi dengan Putri dalam lagu ini. Jadi terasa ada yang hilang dalam lagu ini, Tutur Nazar. Farel Prayoga menjadi penyanyi pendatang baru yang populer usai dirinya sukses menyanyikan lagu Ojo dibanding ke di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Menjadi penyanyi terkenal, apapun yang berkaitan dengannya akan menjadi sorotan dan perhatian publik. Yang terbaru Farel Prayoga ditantang untuk menyanyikan beberapa lagu dangdut legendaris di acara konser viral Farel yang diselenggarakan oleh Indosiar. Melansir dari kanal Youtube Indosiar, terlihat sejumlah host konser viral Farel yang terdiri dari Irfan Hakim, Ramzi, Ilang Dirga dan Putri Isnarida menantang Farel Prayoga untuk menyanyikan lagu dangdut legendaris yang diputar secara acak kita acak penyanyi dan lagunya. Kamu harus nyanyi ya, kata Irfan Hakim ke Farel Prayoga yang dilansir adatah.com dari kanal Youtube Indosiar yang diunggah pada Senin tanggal 1 Desember tahun 2022. Farel Prayoga pun menanggapi Irfan Hakim dengan sedikit candaan yang membuat sejumlah host lainnya ikut tertawa. Bisa, tapi tiga aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau gak bisa malu dong, ujar Farel Prayoga. Setelah itu para host mulai memutar acak lagu dangdut legendaris yang akan dinyanyikan Farel Prayoga. Lagu pertama pun mampu dinyanyikan penyanyi cilik itu dengan sangat nemukau. Sejumlah host pun memberi pujian pada penyanyi cilik itu, kemudian pada beberapa lagu dangdut legendaris yang diputar acak berikutnya juga mampu dinyanyikan oleh Farel Prayoga bahkan mendapat pujian dari semua yang berada di acara konser viral Farel. Udah hatam semua lagu, lagu bisa, kata Irfan Hakim. Udah sah, berarti memang Farel seorang musisi yang hebat, kata Ramsi. Ada pun lagu dangdut legendaris yang mampu dinyanyikan oleh Farel Prayoga ialah, Hamdan ATT, Termiskin di Dunia, Elphi Sukaisi, Pecah Seribu, Roma Irama, Sekuntum Mawar Merah dan Ampunilah, Megi Z, Sakit Gigi. Jadi memang dulu Farel juga bingung, pas orang bilang, kamu cengkoknya bagus. Cengkok itu apa ya, akhirnya pas masuk panggung Indosiar baru paham sedikit tentang cengkok, kata Farel, pada kamis Farel Prayoga ikut meramaikan acar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.